Master, Masak Terus Masa Asik Master, Masak Terus Masa Asik Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat udang pucuk pakis masak lemak asam sunti Ini khas Aceh ya teman-teman, enak banget Kali pertama ini Master masak lemak pakai asam sunti khas bumbu Aceh ya teman-teman Kalau biasanya cuma ditumis saja, ini rasanya ternyata enak banget Ada asam-asamnya yang khas Nah bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai akhir ya teman-teman Yang pertama, siapkan terlebih dahulu untuk pakisnya Ini Master pakai 2 ikat saja, ini tidak Master ikutkan semua Kalau 3 ikat kebanyakan Nah selanjutnya kita putih bagian yang masih muda Selanjutnya kita cuci bersih di bawah air mengalir Nah untuk bumbunya sangat simpel sekali ya teman-teman Untuk takaran selengkapnya seperti biasa, teman-teman silahkan klik di deskripsi bawah Kemudian 1 buah santan instan Lalu 1 oz udang yang sudah dibersihkan Selanjutnya akan kita blender ya teman-teman Ini tidak diulek bumbunya tapi kita blender saja Selanjutnya siapkan penggorengan Lalu beri 2 sendok makan minyak goreng Selanjutnya masukkan udang Lengkuas, daun jeruk dan juga daun salam Kita tumis bersama udangnya Selanjutnya jika sudah agak kemeran seperti ini Kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi Ini warna coklatnya, ini berasal dari asam suntinya ya teman-teman Bumbu khas Aceh Selanjutnya tumis hingga tercampur rata Kemudian beri air Ini sisa wadah di blendernya Mas terberi air agar bumbunya ikut semua Ini untuk takaran airnya kurang lebih 500 ml ya teman-teman Baik kita aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian tunggu hingga mendidih Baru kita masukkan santan instannya Nah ini kita masukkan semuanya Ini santan 65 ml Kemudian untuk airnya 500 ml ya teman-teman Baik kita tutup terlebih dahulu Tunggu hingga mendidih Kemudian beri kaldu ku Ini satu blok saja Kemudian sedikit garam Karena asam suntinya sudah asin Jika sudah mendidih Kemudian masukkan untuk pakisnya Daun pakis dan juga pucuknya Ini pucuk batangnya yang masih muda Baik kita tunggu Kita tutup terlebih dahulu ya teman-teman Agar pakisnya menyusut Selanjutnya tunggu hingga mendidih Jika sudah mendidih Kemudian kita tes rasa terlebih dahulu Jika kurang asin Teman-teman bisa tambahkan kembali Nah seperti ini Udang pucuk pakis Masak lemak asam sunti Sudah siap untuk kita nikmati ya teman-teman Ini rasanya enak banget Rasa asamnya khas Masakan Aceh yang mantap Nah bagaimana teman-teman Sangat mudah ya cara membuatnya Selamat mencoba